Hai semuanya apa kabar hari ini pas Haridul Fitri kita sekarang mau sholat-it rame-rame di Sydney agak telat karena belum mumpul semuanya tapi kita bakal cepat-cepat sholat abis ini bisa kita mau makan-makan habis itu nggak tahu deh mau ngapain lagi bingung karena biasanya muter tapi kita ngamuk dan terus Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo hari ini kita mau persiapan sesuai pemerintah anjurkan sholat-it di rumah jadi ya pastinya dengan keluarga anak-anak cucu Insyaallah mudah-mudahan yang mimpin itu suami saya sendiri Pak Fadil Muhammad ayah dari anak-anak kita sendiri jadi Alhamdulillah kita akan lakukan sekarang bentar lagi lagi persiapan lagi menunggu beberapa termasuk pembantu-pembantu yang nggak pulang kasihan saya wajibkan ikut sholat bersama biasanya kan mereka keluarganya hari ini udah stop masak bersama kita sholat bersama Alhamdulillah hari ini saya bersama keluarga melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah saya merangkap sebagai imam dan juga khatib pada pagi hari ini dan kepada seluruh masyarakat kita berdoa semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT kita salat di rumah hanya keluarga dan para pembantu-pembantu anak kita cucu juga hadir semuanya hadir semuanya allahu akbar Allah 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 Akbar Allah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah 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 dengan sewa bulan yang ke sepuluh, sama dengan seorang bayi yang lahir dari kandungan seorang. Jadi ceritanya, ini sebenernya bukan seragam buat kita lebaran, ini seragam buat acara tujuh bulanan sebenernya. Jadi ini, 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 ya bener, karena kita tidak asli, karena kita tidak menghaapkan, karena kita tidak menyiapkan baju untuk lebaran kali ini, terus tiba-tiba kayak, biasanya kan udah heboh nih. Tadi pagi gua kayak buka lemari, pake baju apa ya? Iya aku juga bingung pake baju apa, karena saking nggak menyiapkan apa-apa gitu buat lebaran kali ini. Terus mama, mbak yang kayak, disirup pakai ini sama mama, lebaran baju ini seragam tujuh bulanan nih aku bilang. Jadi dipakailah buat hari ini, karena nggak ada tujuh bulanan udah mau lahir, bener lagi. Ini sebetulnya baju seragamnya untuk mama, ini mama ya? Ini untuk acara tujuh bulanan aku, gitu. Jadi aku kasih dia. Tapi kan telat, lewat nih, tujuh bulan, udah mulus sembilan bulan. Terus mama bilang, coba aja pake baju ini siapa tau muat. Ini ternyata muat. Ini seragamnya papa, tuh papa. Dan nanti bisa pake ini, jadi kita nuansanya toska-toskaan begini. Jadinya dalam menghadapi Covid-19 ini, kita dengan tenang, dengan sabat, dengan hati yang damai. Sesuai anjuran Pak Jokowi kan, hati yang damai menghadapi Covid-19. Jadi kita pun sama, hati damai, berdoa, bersahabat untuk kita melangkah ke depan. Mudah-mudahan langkah yang suci, langkah yang putih kembali dengan dosa-dosa kita dihapuskan di bulan Ramadan. Kemarin kita puasa 30 hari dan kita melangkah dengan langkah yang baru. Amin. Ayo kita mau makan. Ayo lah, Tanela, ayo dong, ayo. Sekarang kita lagi mau makan. Ini kita siapin untuk Mbak-Mbak, Salam Satpam, sebelum ada makan di sini. Lagi disiapin. Nah, ini yang untuk kita. Ada petupat, ada semur, ada semurnya. Ini ada sayur petupatnya. Kita ada opor, ada sambal daging. Ini benar-benar, kali ini benar-benar menikmati makan banget. Karena kita nggak buru-buru untuk jalan, pergi, selaturah kami keluar. Jadi benar-benar kita bisa di rumah, makan, santai, ngobrol, nunggu Zoom. Masakannya gimana nih? Enak. Kita tidur-tidur, kita masak. Enak, enak, enak. Alhamdulillah. Semuanya enak. Semuanya enak. Semuanya enak banget. Alhamdulillah. Senang, senang. Alhamdulillah semua buatan sendiri. Tidak ada namanya pesan-pesan atau namanya beli beli. Semuanya buatan sendiri. Sendiri. Made in home. Bu, gimana bu masakannya? Alhamdulillah selalu enak dong. Alhamdulillah. Inilah barang-pertamu bareng keluarga. Kedua. Kedua dong. Ini yang rumah ya, pertama. Yang kemarin waktu itu kita keliling. Belum nikah. Kita cuma keliling doang waktu itu. Kok selasa udah lama kita ya, tinggal udah 5 tahun. Rasanya ya Allah. Ternyata baru, Tom. Hantu baru ternyata. Hantu baru. Kita makan. Sekarang. Ayo. Kalian makan-makan. Kalian makan-makan. Iya. Makanya enak. Enak-makan. Aku yang masuk semua. Iya. Selalu enak. Semuanya sama kerupuk, dia goreng. Semuanya tadi. Bawang goreng tadi goreng juga sendiri. Aku yang ginis bawang. Aku yang ginis-ginis bawang, bukan aku yang goreng. Masih setahun. Masih setahun. Masih setahun. Terus mau 2 tahun mau ngomongnya berubah. Cuman rekamannya, makanya di Youtube. Jadi kalau kamu berubah, ini ada bukti ya. Setahun pertama dipuji. Tapi dia yang kedua sekarang. Kita lihat 5 tahun ke depan nanti bagaimana masa-masanya. Dia yang kedua sekarang. Oh kedua. Sekarang beruang. Oh kedua sekarang beruang ini. Kalau nggak ada aku, ini nggak ada. Ya tolong. Sekarang kita doain is. Insya Allah is. Sekarang udah makan. Sekarang kita menunggu. Kita mau lihat nih. Para pasukan tempur lagi pada ngapain. Lagi pada video call kek. Kokome nggak mau pulang. Mau di sini aja katanya. Iya. Apa? Mama. Halo ibu. Ya. Apa itu? Ya. Alhamdulillah. Apa itu ya? Apa itu ya? Apa itu ya? Apa itu ya? Sehat-sehat ya bu? Baiklah. Ya. Sehat. Kokome nggak mau pulang gimana bu? Ha? Kokome nggak mau pulang? Ya biarin di situ. katanya biarin aja disini apa kabar signalnya jelek signalnya jelek sian ya gak bisa lebaran sama keluarga insya Allah tahun depan bisa lebaran sama keluarga ya atau kita kesalah oke desa mana teher aku sebentar ya ini momen kenal gak pernah terjadi gue udah berapa tahun kena kasih teher kita menurut ini ibu hamil jadi apa boleh buat ini bener-bener momen karena diliput nah jadi kita lihat berapa apa dikasih lo mama ya coba kita lihat dikasihnya berapa karena kalo gak diliput gak mungkin dikasih dia katanya kalo kita bikin macam-macam nanti untuk keinginan si bayi lihat aja nanti ada surprise ayo dong ma tunjukkan ma tunjukkan seperti apa mama udah berapa lupa udah berapa takal kayak gitu ya ya Allah bikin sendiri kalo kopi buat apa iya kalau bukan kita gak mau dia tapi kenapa aja sama sini sendiri buat sendiri kalau bukan mama kenapa perkiraan lu mama mau ngasih berapa kenapa 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 perkiraan mama mau ngasih berapa yaa maunya sih mata uang asing ya mau mata uang asing ya maunya mata uang asing sih ga mata uang sini bapak tuh masih takerannya masih pas kalo gak ada ribut ya mang boleh mang ngasihkan buat lahiran nambah-nambah yaa ini bukan untuk cucu loh haa bukan karena cucu loh dikasihnya terus kenapa karena bunyil aja ini karena cucu oh karena cucu berapa tadi lupa dia kita lupa salah tuang lagi hahaha salah lagi deh ah parah jadi gak ngerti deh bener-bener berapa tahun kedua disini bagus juga ya sedih lah engga dia tahun depan tahun depan sih insya Allah bisa ya kalau di sana kesian loh waktu itu pas tahun lalu gara-gara kawinan ini lahiran iya kan ini lahiran covid juga kan gak bisa pulang juga sekarang aku nyawa bagi-bagi THR THR! 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 di sini! ayo! 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 semua dateng THR! THR dateng! mana jadwal kita? coba apa-apa yang tebel apa yang tebel apa yang tipis? anak hamil yang tebel coba-coba coba pegang oh ini kamu kok tisu? kok tisu? dari rumah sakit buka 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 wuuu wuuu ini kayaknya mama ketuker mama ini kayaknya demen warna-warni ya aku liatin ya maya kita itu hidup pasti warna sesuai dengan covid-19 harus ada warna hijau coba setengahnya warna merah gitu loh kan barah kuning hijau di langit yang biru aku bersyukur-bersyukur aja kakak aku bersyukur dong kak alhamdulillah kak alhamdulillah kak alhamdulillah kak bilang alhamdulillah kak alhamdulillah kak alhamdulillah jadi selalu kita janjikan siapa yang full dapet sekian siapa yang cuma setengah hari dapet sekian yang dolar aja abril sekarang waktunya kita istirahat dolar aja gua mau cinta selompat lu doang doang enggak mau gue makanya dicintai ay enggak tepuk oh aku enggak kakak biar aku cibet pelakuannya kacau pelakuannya kacau pelakuannya kacau pelakuannya kacau pelakuannya biar udah meningkat tetap pelakuannya kacau Terima kasih Sebetulan kamar bayi aku juga udah mulai sekitar 80% Jadi buat kalian yang mau nanya seputar kamar bayi apapun itu Nanti kalian bisa langsung kasih pertanyaan di komen di bawah Terus kalian juga bisa nanti aku mau buat juga sesi di Instagram juga Jadi kalian bisa juga ntar DM aku Oke, terima kasih semuanya Oh iya, minal adik sama Faizy Mulai lagi, minal adik sama Faizy Mulai lagi, satu, dua, tiga Minal adik sama Faizy Mulai lagi, mohon maaf lagi, dan berarti Mulai lagi, dan berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari keluarga besar Fadil Muhammad Mengucapkan Minal adik sama Faizy Mohon maaf lagi, dan berarti Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax